IMPACT FAMILY Iman itu percaya akan sesuatu yang tidak terlihat Seperti waktu Tuhan Yesus sudah bangkit kan Thomas tidak percaya Harus melihat baru percaya Tapi Yesus mengatakan Kamu melihat baru percaya Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya Nah Paulus di dalam kitab Roma yang penuh dengan pengajaran itu Dari Fatsal 1 dia mengatakan begini Ayat 16 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Nah saudara kalau dikatakan orang Yunani Berarti siapa saja di luar Yahudi Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari Iman Dan memimpin kepada Iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh Iman Jadi kita mesti punya Iman Kejakinan percaya yang penuh Ada banyak orang yang merasa ini sesuatu yang supernatural Memang Iman itu supernatural Karena seperti ya contohnya ada ibu yang jual gudeg di Jogja Namanya Ibu Pon itu ya Nah dia itu hanya jual gudeg saudara Rumahnya sederhana Tetapi anak-anaknya Waduh dua belajar di ITB Terkenal ya Kalau orang belajar di ITB itu harus punya IQ yang tinggi Dan juga ya harus cerdas ya Karena harus masuk melalui tesnya dapat lulus Sulit orang masuk ITB Tapi dia punya anak dua ITB Dan yang dua lagi UI Dua-duanya universitas pemerintah negeri yang top Lalu banyak orang yang mau wawancara dia Dan dia ditanya Waduh ibu kok bisa menyekolahkan anak Bagaimana ibu bisa luar biasa begitu Dia hanya bilang Ya kalau waktunya bayar ya dibayar Ada aja uangnya ya Lalu ada yang bertanya lagi Ibu dalam hidup ibu gak ada masalah Apa itu masalah Dia gak mengerti masalah itu apa Lalu Ada yang bertanya lagi Masalah misalnya Ibu anaknya harus membayar uang sekolah Tapi ibu gak punya uang Oh itu Ya Percaya sama Gusti aja Gusti Allah Nanti kalau saya lagi Perlu Eh Ada yang ngeborong katanya ya Itu gudeknya ada yang memborong Punya uang Jadi Gusti yang memenuhi Jadi orang yang mempunyai cara bingung ya Karena orang lain kan berusaha Bekerja gimana-gimana Tapi dia hanya sederhana Hanya dengan iman Ya dia beriman penuh Gusti Allah yang akan memenuhi kebutuhan mereka Pada waktu perlu selalu ada Luar biasa Nah saudara kita belajar dari ibu yang sederhana ini Dari firman Tuhan yang mengatakan orang benar hidup oleh iman Ya Jadi saudara dan saya kita belajar untuk hidup dengan iman Ya begitu juga banyak orang yang bersaksi ya Saya sendiri dulu Waduh pikir Bagaimana apa saya bisa menyekolahkan anak-anak saya nanti setelah SMA Karena memang secara finansial penghasilannya itu kecil tidak memungkinkan Tetapi ya karena berkat Tuhan Karena iman saja Pada waktu butuh Tuhan menyediakan Ya Jadi saudara mari kita belajar beriman Baik yang sakit Ataupun yang dalam keadaan kesulitan ekonomi Kita beriman penuh Tuhan akan menyediakan pada waktunya Ya Dan percaya kalau yang sakit Tuhan akan menyembuhkan dengan cara Tuhan Ya Dengan minum obat dengan yang lainnya Tetapi Dengan iman bahwa Tuhan ikut campur Terima kasih Tuhan Atas Firmanmu Yang memberitahu kami Bahwa kami orang benar itu hidup oleh iman Karena Firman Tuhan Injil itu adalah kekuatan Allah Tuhan berkati setiap orang yang merenungkan firmanmu ini agar mereka juga memiliki iman yang penuh Kepada Tuhan Demi nama Tuhan Yesus Kami mohon Supaya Tuhan juga memberi kesembuhan kepada yang sakit Tuhan juga memberikan pemulihan Untuk mereka yang kesulitan dalam ekonomi Dan terutama Supaya semua orang yang merenungkan firmanmu ini Beriman penuh kepada engkau Dalam nama Yesus kami berdoa Amin IMPACT FAMILY IMPACT FAMILY IMPACTING THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY